selamat menikmati lebih mudah localhost ini sebaiknya menggunakan port yang 20.20 kemudian tekan enter tunggu sampai proses ini adalah tampilan awal dari setiap era port sebelum login karena kita sebagai admin maka nama pengguna kita masukkan admin kemudian kata sandi apabila masih pertama kali belum pernah masuk maka passwordnya adalah admin 123456 apabila sudah pernah masuk dan sudah pernah mengganti password maka gunakan password bar disini saya mencontohkan yang sudah saya pakai jadi passwordnya sudah saya ganti pilih kurikulum sesuai dengan sekolah yang sudah melakukan kurikulum kemudian level penggunanya karena sebagai admin maka kita pilih admin untuk semesternya karena semester ganjil 2019-2020 masih dalam proses dapodiknya kita coba saja dengan menggunakan semester genap 18-19 tinggal kita pilih masuk dan inilah tampilan pertama kali ketika berhasil masuk ke login admin itu akan ada informasi mengenai versi aplikasi disini versi 2.0 berarti aplikasi ini sudah yang terbaru dan kita close saja karena ini tidak diperlukan langkah selanjutnya yaitu kita periksa sesuai berurutan ini dashboard adalah halaman informasi mengenai jumlah aktifan guru, siswa perambangan belajar dan ekstra kolokuler mengenai tim teknis aplikasi dan juga informasi mengenai aplikasi kemudian apabila data-data yang ada disini ini masih 0 itu berarti belum terhubung dengan dapodik kalau belum terhubung dengan dapodik maka perlu diambil data dapodik tapi sebelumnya kita masuk dulu karena ini sesuai berurutan kita masuk ke data administrator usahakan untuk password dari admin itu diganti dengan cara ubah administrator nah tinggal masukkan password baru dan baru simpan kalau sudah kalau ingin menambahkan administrator bisa langsung masuk data daftar administrator nah tinggal klik tambah pilih user ID password tinggal simpan nanti akan bertambah secara otomatis langkah selanjutnya yaitu kita ambil data dapodik kenapa harus ambil data dapodik karena erapod tidak akan ada isinya jika belum terkoneksi atau belum ambil data dari dapodik maka kita harus ambil dulu data dapodik nah milik saya ini terjadi diskonek karena server erapod tidak terhubung dengan server dapodik seperti ini apa yang harus dilakukan ini harus install dulu dapodiknya nah karena disini saya tidak ada dapodik nah terus saya tunjukkan saja seperti apa sih proses ambil data nah itu nanti tampilannya akan seperti ini kita tombol ambil data dapodik nanti semuanya disini warna merah warna merah bagaimana cara biar tersinkron dengan dapodik tinggal kita tombol disini ada tombol sinkron data sinkron semua data ini secara otomatis nanti akan ada proses sampai data pembelajaran ini akan berubah warna atau jika tidak menggunakan semua data kita bisa klik salah satu yang ada disini tinggal klik sinkron data mana yang kira-kira data belum sempurna nah kalau sudah selesai nanti akan seperti ini prosesnya kalau sudah berhasil sinkronnya nah ini semua data-data yang ada disini akan ada angka-angka seperti ini sudah berhasil disinkron kita lanjutkan ke data user data user itu tampilan sebelumnya itu jika belum pernah digenerate ulang itu hasilnya akan seperti ini nah seperti ini kosong bawahnya ini kosong jadi perlu setiap data user itu jika masih kosong seperti ini perlu dilakukan read ulang nah tinggal kita tombol pada generate ini nanti akan tampil semua data user yang ada di data user nah semuanya akan tampil begitu juga dengan data user siswa nah itu biasanya kalau masih awal belum pernah dilakukan sinkron atau masuk baru pertama memakai itu tidak ada user jadi harus di generate di generate ini dari mana yaitu ngambil data dari dapodik juga nah setelah ambil data dari dapodik otomatis sudah masuk ke dalam e-raport tetapi belum bisa ditampilkan kalau belum dilakukan generate ulang jadi jangan sampai lupa untuk melakukan generate kemudian kita buka data referensi nah data referensi ini hanya informasi mengenai data-data yang dimiliki sekolah ini semua sudah diambil dari dapodik tinggal kita periksa barangkali ada data-data yang tidak sesuai yang perlu perbaikan tapi perbaikannya dilakukan melalui dapodik selanjutnya selanjutnya setelah kita lihat data referensi data referensi kita langsung masuk saja ke data referensi lokal ini yang sangat penting kenapa? sebelum dilakukan penelian apabila data referensi belum dilakukan oleh admin nanti nanti bapak ibu guru penilai itu akan mengalami kegagalan proses dalam pengiriman data karena nilainya akan jadi kosong keadaan itu harus ada referensi lokal ini harus diisi langkah pertama itu tentang mapping mapping mapel mapping mapel ini apa sih? mapping mapel ini adalah data mata pelajaran yang nanti akan ditampilkan ke dalam pot ya susunannya bagaimana itu tergantung mapping ini nah contohnya misalkan pendidikan agama islam ini dia ada di kelompok apa kalau dalam rapot K13 dia ada di kelompok A nomor urutnya berapa? 1 ini semua harus diisi sesuai dengan petunjuk urutan rapot yang sesuai dengan aturan nah kalau ini ada yang salah nanti otomatis rapot yang dicetak juga akan salah susunan urutannya oke langkah selanjutnya kita atur pembelajaran atur pembelajaran ini berdasarkan kelas jadi mungkin di beberapa sekolah itu kelas antara kelas 7A maupun dengan kelas 8A dan seterusnya itu kemungkinan ada mata pelajaran yang tidak ada atau tidak dilaksanakan contohnya TIK ke prakarya atau mungkin mulok yang berbeda jadi ini harus dilakukan untuk memastikan mata pelajarannya aktif atau tidak aktif tampilannya akan seperti ini ini statusnya harus dipastikan di kelas 7A itu apakah semua mapel yang terus tulis disini ini semuanya diajarkan jika ada yang tidak diajarkan silahkan pilih tidak aktif seperti contoh disini dan jangan lupa pilih simpan maka nanti data pembelajarannya penilaiannya juga mapelnya ini akan tampil langkah selanjutnya yaitu menentukan KKM proses pemberian KKM ini tentunya harus sesuai dengan kesepakatan dari guru masing-masing karena dalam kurikulum 13 itu ada dua macam KKM yaitu ada KKM multi yang isinya nanti setiap mapel boleh berbeda kurikulum KKM sedangkan untuk KKM tunggal itu hanya satu saja atau semua menyepakati bahwa sekolah menentukan KKM tunggalnya hanya satu KKM misalkan 75 seperti itu caranya bagaimana dalam menentukan masukkan KKM itu ada dua cara kita bisa pakai cara input manual disini input seperti ini tinggal masukkan mapel apa kelas berapa program pengajaran yang reguler dan KKM berapa besokan 75 tinggal simpan maka prosesnya akan menersimpan tapi ini akan kita lakukan satu persatu nah biar lebih cepat sebaiknya gunakan proses impor KKM ini akan lebih cepat sebelumnya silakan download dulu format impor kita tentukan penimpanannya karena ini sudah penas download tinggal tindas saja kemudian kita buka file ini file yang kita download sebenarnya KKM disini masih kosong kalau pada waktu di awal kali belum pernah melakukan pengisian KKM kalau ini masih kosong bisa tinggal kita isi sesuai dengan KKM yang ditentukan oleh guru mapel masing-masing kalau sudah terisi semua tinggal simpan itu kita tutup file-nya dan kita ambil file-nya dengan cara choose file nah kita ambil file-nya tadi ini contohnya disini tinggal klik dan open dan pilih upload KKM secara otomatis nanti akan proses dan secara otomatis akan masuk ke dalam KKM yang ada disini KKM dan sudah berhasil terisi langkah selanjutnya kita masuk ke interval predikat untuk melihat apakah predikat-predikat yang sudah ditentukan KKM tadi sudah terisi disini nah tujuan dari interval ini kita hanya sebagai referensi kita sebagai pengajar kalau predikat itu akan berubah jadi angka-angka berapa misalkan nilai 80 itu KKM nya misalnya berarti 80 ini nanti predikat yang muncul adalah C bagaimana bisa mencapai B itu harus mencapai nilai 87 baru predikatnya akan berubah B begitu juga dengan predikat A harus mencapai nilai berapa siswa harus akan memperoleh predikat A disini kalau 80 akan bisa mencapai B kalau 87 akan bisa mencapai A kalau 93 ke atas ini sebagai referensi saja kemudian kita masuk ke butir butir sikap butir sikap juga sudah otomatis ada sudah dibuat oleh sistem semuanya sudah ada butir sikap ini apabila sekolah menghendaki bertambah atau ada yang tidak dipakai tidak perlu dihapus sebagainya kalau tambah saja baru ditambahkan karena tidak ada pengaruhnya kepada tampilan deskripsi yang ada di sikap karena deskripsi sikap nanti ditentukan oleh guru dipakai atau tidaknya jadi sebaiknya kalau ingin mengubah deskripsi atau butir-butir sikap yang ada disini sebaiknya pilih tambah mungkin deskripsi atau butir-butir sikap yang disini tidak sesuai dengan yang dikendal ke sekolah sebaiknya pilih tambah tinggal pilih saja tambah jenis apa butir-butir sikap spiritual misalkan kodenya berapa tinggal kita lihat kode yang tadi kemudian putir sikapnya apa kemudian simpan nanti secara matematis akan masuk kesini ini sudah jadi satu dengan butir sikap baik spiritual maupun sosial seperti ini untuk yang lain-lain ini belum bisa digunakan atau bisa digunakan kalau nanti proses penilaian oleh bapak ibu guru yang lain sudah dilakukan jadi login di awal-awal ini untuk proses penataannya cukup sampai dengan putir-putir sikap demikian bagaimana proses login sebagai admin di awal-awal setelah penilaian selamat menikmati selamat menikmati